Halo Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Michael Yudi Kesempatan kali ini kita mau coba ya, backtest Backtest itu adalah kita coba metode trading yang kita punya Dalam hal ini kita mau coba metode atau strategi trading dari konfirmasi swing high, swing low Untuk video tentang konfirmasi swing high, swing low, Sobat Trader bisa lihat linknya ada di atas Oke kita mau coba, contoh kali ini adalah 10 sampel dulu Kalau 100 mungkin agak lama Sobat Trader Jadi Sobat Trader kita akan coba langsung di dalam history chart yang ada di Meta Trader Langsung saja kita ke chart, let's go Oke Sobat Trader kita mulai Jadi kalau untuk backtest kita sebenarnya bisa menggunakan namanya strategi tester Yaitu di view, strategi tester Ya tapi di sini itu kita menggunakan indikator ya, indikator yang sudah ada atau expert advisor kita masukkan ke dalam Kita bisa pilih ininya persnya, kemudian time framenya Kemudian kita kasih custom period ya, misalkan di dari bulan Mars 2018-2018 sampai hari ini misalkan Kemudian kita setel-setel ini, nanti kita start, nanti dia akan bergerak di awal Maret ini, Maret 2018 Jadi dia bergerak bisa pelan dan bisa kita cepatin Nah itu kalau menggunakan indikator, tapi kalau kita di sini, kita berdasarkan strategi konfirmasi swing high swing low, jadi kita tidak pakai strategi tester Jadi kita manual ya, manual kita coba backtest secara manual Oke kita langsung saja, kita tutup dulu Contoh kita, ini kita untuk trading plan-nya adalah kita di GBPUSD, kemudian kita risk reward 1 banding 3 Contoh stop loss di 30 pip, ya kemudian take profit berarti 30 kali 3, jadi 90 pip Kita coba di sampel di 10 kali order, ya bagaimana hasilnya Sebenarnya kalau minimal untuk penelitian memang 100 kali sampel ya, tapi kan lama untuk kita nanti videonya Jadi kita coba di 10 kali order, oke 10 kali order, kita lihat di sini, ya kita coba mulai dari Januari ya, Januari 2022 Ini awal market di sini, nah disini ya, ini awal market, kita berdasarkan konfirmasi swing high swing low Oke kita mulai, berdasarkan konfirmasi swing high swing low Kita nyari nya itu kalau dia formasi 3 candle saja, ya formasi 3 candle saja Atau misalkan 2 candle itu bearish engulfing atau bullish engulfing Oke kita mulai Nah mulai, nah ini kita lihat di sini, ini belum Ini komfirmasi swing high nya disini, tapi dia bukan 3 candle ya Karena kalau 3 candle ini bullish ini high nya, kemudian ini bearish candle nya lebih daripada low nya Oke kita lanjutkan Ini juga belum bearish engulfing Kita lanjutkan kemudian Kita lihat di sini, ini juga belum Ya Kita lihat lagi di sini, belum, belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Oke, belum ada Belum ada Nah ini, ini kalau ini kita lihat di sini Ini kan low nya ini Ini kan low nya di 1, 3, 4, 7, 7, 7 Sebelah kiri kan di 1, 4, 7, 7, 8 Berarti kan ini low nya kan Sini kemudian bearish candle nya, sini bullish candle nya Nah ini kan high nya itu di 3, 4, 8, 6 3, 4, 8, 6, 4 Ini closing nya 3, 4, 8, 6, 7 Jadi sudah di konfirmasi swing low Karena closing sudah di atasnya Nah di next candle kita bisa open by Berarti di 1, 3, 4, 8, 6, 8 1, 3, 4, 8, 6, 8 1, 3, 4, 8, 6, 8 Kita tandain aja ya 1, 3, 4 Oke 1, 3, 4, 8, 6, 8 Kita warna ungu ya Disini ya Disini kan di open nya di next candle yang ini kan Kemudian kita misalkan stop loss nya itu 30 pip Kita warna merah ya stop loss Berarti kan di 1, 3, 4, 5, 6, 8 Ya itu 3, 4, 5, 6, 8 Disini ya stop loss nya ya 5, 6, 8, 5, 5, 6, 8 Oke Kemudian take profit nya di atas 3 kali nya Ya Satis ratio 1 banding 3 Ya Berarti di 1 tambah 90 Bahkan lebih untuk komisi mungkin kalau ada komisi kan Di 92 misalkan Misalkan di 1, 3, 5, 7, 8 Ya 1, 3, 5, 7, 8 Itu 3, 5, 7, 8 Oke Kita tandain warna hijau Oke Disini ya Disini kan kita open disini Ya Take profit yang hijau di atas Stop loss yang merah di bawah Kita lihat disini Kita di open dia sudah floating profit tapi belum kena TP Kita geser Kita geser Masih floating profit Nah kena TP disini Nah ini transaksi pertama profit ya 90 pip Kita tandain ya di excel Kita tandain di excel transaksi pertama profit 90 pip Oke 90 dollar ya Oke Kita next Ke transaksi berikutnya Berarti kan disini kena TP Kita ubah berarti disini Kita mulai start dari sini Oke kita start dari sini Konfirmasi swing Ini kita lihat Ini high nya di 35 973 Ini 35 Nah ini kan lebih tinggi yang ini Ini kan konfirmasi swing high Berarti next candle kita bisa open shell Yaitu di 3 3 Open ya 35 8 4 Tandainya 35 8 4 3 5 35 35 8 4 3 Oke ini disitu ya Oke stop loss nya Berarti tambahin 30 pip 3 36 143 36 143 143 Oke disitu ya Stack profit nya kita 90 pip Ya 92 pip ya tambahin komisi Oke Oke Hijau di Berarti di 34 34 9 23 34 9 23 3 Oke disini ya Tag profit nya ya Kita lihat kan kita open nya disini Ini candle ini Ini candle ini open nya ya Oke kita lihat dia floating profit dari sini ya Floating profit dari sini ya Floating profit Ah kena TP disini Nah kita tandain transaksi kedua itu profit lagi 90 60 60 60 ya Oke kita ke transaksi berikutnya Kan kita mulai dari sini Kita lihat lagi Konfirmasi swing high swing low Oke ini kan low Ini biaya candle nya Tapi disini belum untuk konfirmasi swing low Jadi kita lewat ini Lewat Sekarang kita konfirmasi 3 candle atau 2 candle saja Ini juga belum Ini juga belum Ini juga belum Ini juga belum Ini kan lebih tinggi Ya Ini bukan Bullish engulfing bukan Ini juga bukan Ya Nah ini juga bukan Oke Kita next Next Ini juga Nah ini nih Ini nih Ini kan high nya ini Ini Nah ini bisa nih Nah ini disini kita lihat disini Ini kita open nya di 35240 35240 35240 Oke Disini ya Disini kan dia Maaf yang mana tadi Di Oh yang disini nih Ini kan high Ini bullish candle Ini Konfirmasi swing high Disini kan Oke Oke kita Kemudian Open Open Apa Sell Ya di next candle yang ini Oke Berarti stop loss nya di Sell ya Ini 35 74 35 74 35 74 74 Oke disini ya stop loss ya Take profit nya berarti di Tambah Tambah Kuang ke bawah 90 Berarti di 34 34 34 34 Atau 34 32 Ya Tambah 92 34 32 Oke disini ya Kita open sale disini Oke kita lihat Kita geser Nah Karena stop loss ini ya stop loss Nah stop loss berarti kita tandain Kalau stop loss berarti di Transaksi ketiga stop loss 30 Oke Next Kita next Ini memang kalau Backtest ini agak ini ya Agak butuh waktu Tetap sabar karena kita mau Kita Coba apakah metode ini Berhasil atau tidak ya Kalau kita berhasil di backtest berarti Di Kedepannya untuk Transaksi berikutnya kita bisa Kita pakai transaksi ini atau Metode ini untuk transaksi ya Oke kita lihat disini Lu 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 di sini kita berpikir di sini ya 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 kemudian kemudian Jadi kita bergi nelas pola klub kepadamu, semoga akan menggunakan tersebut dengan bandari kelamu. Kemudian memutar bahkan 4, kita secara meny выглядит dengan per B fuck yang ukuran dengan kedua sendirian nelas pola list unter, dan menuju kedua sendirian belongedius ini m lucky-telah sosialnya berarti nya berarti tiga tiga 4 nanti ketika ketika tiga Lalu tiga selamat menikmati 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 selamat menikmati